Bismillahirrahmanirrahim Berbagai upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi karena adanya pandemi COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya pemulihan ekonomi melalui kooperasi yang didorong untuk bangkit dan bergeliat bersinergi bersama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, sebagai bentuk meningkatkan kometensi dalam pemulihan ekonomi, pemerintah kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi bagi kabak pembiayaan KSP atau KSPPS dan USP atau USPPS, koperasi yang berlangsung selama 4 hari, Senin hingga Kamis 9 hingga 12 November 2021 yang bertempat di Hotel Davam Pekalongan. Pelatihan dan uji kompetensi yang dibiayai dari dana lokasi khusus tahun anggaran 2021 tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Awzan Arselan Junaid. Dalam sebutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa melalui pelatihan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta dari kooperasi terlebih di masa pandemi COVID-19, situasi dan kondisi serba sulit dan 80 persen sektor usaha terdampak hingga harus berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan. Sementara itu, Kepala Dindako Pukam Kota Pekalongan Budianto menegaskan bahwa nantinya peserta yang mengikuti pelatihan dan uji kompetensi ini nantinya akan diberi sertifikat sehingga diharapkan dapat mengubah semuanya sehingga dapat menyesuaikan pada masa pandemi ini. Sementara hari ini, ini kan pelatihan ya, penelitikan dan pelatihan uji kompetensi di mana mereka yang medir adalah atau pembiayaan dari kooperasi-kooperasi seputar berangkat. Tapi yang jangan sampel ya, 25 nanti akan berlanjut lagi. Ada pun maksudnya sebuahnya supaya mereka ditindakkan kooperasinya. Tapi mereka akan diberi semacam sertifikat, sifat potensi sehingga belakang hari ini, menset, pemikilan, resucut, kekampilan ini sudah bisa berubah. Prima dikatakan berubah, menyesuaikan kalau pandemi ini seperti ini ya harus perencangannya seperti ini, pengelolaannya seperti ini. Ada pun arah sumber yang kita adikkan adalah dari LBK, Ijaya Kusumar. LBK memiliki sertifikasi dan kooperasi. Sehingga kemarin sumber ini cukup penting untuk menjukan pekat pada orang lain. Yirva Febriani, Patik TV, melaporkan.